Kegiatan Kades Tangguh yang dikelar Pemka Batanghari mendapat atensi dari pihak lainnya, salah satunya APDESI. APDESI mengharapkan kegiatan ini bisa menjadi percontohan wilayah lainnya dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah. Berikut ini liputannya untuk Anda. Kegiatan Kades Tangguh Bupati Batanghari Award tahun 2024 ini mendapat apresiasi dari pihak lainnya, salah satunya dari asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia. Di setelah kegiatan presentasi tujuh besar Kades Tangguh Bupati Batanghari Award, DPC APDESI Batanghari melalui Ketua Umum Nurul Hilal menuturkan. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya sepatah sereponial saja, namun gagasan program yang dipresentasikan ini juga mampu direalisasikan dalam kepemimpinan di wilayah desa masing-masing. Lebih lanjut, Nurul Hilal menuturkan. Kedopannya ia mengharap kegiatan positif yang dilakukan Pemka Batanghari ini mampu menular ke daerah kabupaten kota lainnya di Provinsi Jambi karena akan membantu percepatan pembangunan. Kita merahap semua peserta yang masih dalam kepemimpinan di wilayah desa masing-masing. Jadi sesuai dengan arah kabupaten kota itu agar desa itu memang dikatakan hari ini menjadi betul-betul maksimal dalam hal pembangunan baik itu pembangunan ekonomi masyarakat, pembangunan di bidang-bidang lainnya setara dengan isu dan isu yang aku berhati-bidang. Halim Adrian, Cek TV melaporkan.